Halo selamat pagi anak-anak, shalom, bagaimana kabar kalian anak kelas 6? Baik, luar biasa, jangan patah semangat, dalam pelajaran apapun kita tetap semangat walaupun belajarnya di rumah, belajar sendiri, tapi Tuhan tetap menyertai kita Kita akan belajar agama pada hari ini, belajar pelajaran yang ke-6 Pada bagian pertama ini ya, kita belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gemiliran Kalau ada kata memberi, pasti ada berumurannya dengan persembahan Yuk, kita sebelum belajar, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu Bapak di surga, kami bersyukur bahkan semuanya untuk kesempatan indah Kami boleh kembali belajar pelajaran agama Kami mau belajar tentang memberikan yang terbaik dengan suka kita, dengan gemiliran Tolonglah Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan tumbuh pada hari ini Kita akan buka buku kita Coba kalian lihat Sebelum kita belajar, kita nyanyikan sebuah buku yang dulu ya Coba disini di halaman 54 kemacaran kalian Itu adalah laku buku-buku pria persembahan Kita tanyakan sama teman-teman, ya Masanya kosong, bayangkan Kami akan buka buku-buku pria persembahan Dengan sukari yang ku di padamu Dan merasa kaya dalam Tuhanmu Mari kawan-kawan, lewat hatilah Bawa persembahan Dan merasa kaya dalam Tuhanmu Dan merasa kaya dalam Tuhanmu Itu semua luar biasa Mari kawan-kawan dengan rela hati kita bawa persembahan kita kepada Tuhanmu Sebelum kita belajar, kita akan dengarkan sebuah cerita Misalnya ada di buku paket kalian Kalian nanti boleh baca kembali Kalau pasti benar ya Halaman 47, boleh kalian lihat Disini cerita tentang apa ya Coba kita akan bersama-sama membacanya ya Kita akan bacakan sekalian ya Kalian suka Memberi dengan suka cita Pagi itu, wajah seorang nenek berusia 76 tahun Tampak kembira Di tangannya, ia memegang sebuah bunting tanaman Berwarna orange Nenek ini memang seorang yang suka berpercaya di kepun Di halaman rumahnya Terdampak bunga-bunga yang sejam berkat indah Warna-warni bunga-bunga itu membuat anak nenek selalu berbuka cita Ia merasa hidupnya semakin diturut-turut di wajahnya Setelah orang hilang sedekanya Berada di tengah-tengah kepun bunganya Pas itu, dengan sekali suntak Setanggai bunga mawar merah Mudah telah pindah dari tangkainya Dari tangkainya Bersika ditanya untuk apa Tandakan senyum, ia berkata Ini untuk ulang tahun kekutu Tersayang saya Kutus saya itu orang baik Saya tidak boleh melewatkan ulang tahunnya hari ini Nah, seorang nenek itu Menyiapkan kesangkai ya Salah itu ikat bunga mawar merah Dari cucunya yang di ulang tahun Itulah tanda cinta sang nenek kepada cucunya Beratunya, sekuntung mawar itu memberikan Sela-sela dalam diri sang cucu Ia pun berkembira dapat memberi Hadiah bunga dari tepun di halaman rumahnya Dari halaman rumahnya ya Begitu cucunya pulang sekolah Ia akan memberikan hadiah terindah itu kepada cucunya Bagi sang nenek Hidup itu adalah memberi Menurutnya, ketika seseorang memberi Apa yang dimiliki kepada orang lain Sebenarnya, ia tidak kehilangan apa-apa Apabila yang diberikan itu adalah Cinta dan perhatian Orang yang memberi cinta dan perhatian Akan menuhinya lebih banyak lagi Karena itu, setangkai mawar merah Buda untuk ulang tahun sang cucu Merupakan tanda cinta dan perhatiannya kepada sang cucu Ia ingin membagiakan cucu Ia ingin agar sang cucu mengalami sukacita pada hari ulang tahunnya Namun, lebih dari itu Ia ingin agar sang cucu senang biasa Menemukan cinta dan perhatian dari sesamanya Ia boleh berbahagia berkat cinta dan perhatian itu Semakin banyak kita mau berbuat baik Kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan Yang tidak dapat lepas dari diri kita Ingat ya, kata kuncinya Semakin banyak kita memperhatikan memberi Kita tidak akan kehilangan Malah kita akan berbalik Menerima kebahagiaan yang sungguh berlipat-lipat Nah, anak-anak cerita ini Mengingatkan kita pada sebuah cerita Alkitab Dimana ada seorang raja yang raya-raya Kalian ingat kerja siapa anaknya Daud? Raja Salomo Raja Salomo saat itu Membangun sebuah baik Allah yang sungguh luar biasa Dia membangun caranya bagaimana Uangnya dari mana Itu semua adalah kasih kami Allah yang memakai dia Kita bisa menggerakkan rakyatnya Dalam membangun baik Allah Kita saksikan hidupnya yang terlebih dahulu ya Kitab Satu Raja-Raja Pasal 6 Ayat 1 sampai 38 Karena usia Raja Daud sudah tua Maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo Tuhan memperintahkan Raja Salomo Untuk membangun rumah Tuhan atau baik suci Di kerajaan Tirus yang jauh Ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram Ingin membantu Raja Salomo Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras Dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat Untuk mencari batu yang bagus Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan Mas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai Dibangun oleh Raja Salomo selama tujuh tahun Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan Yang ada di dalam rumah Tuhan Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud Maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem Para imam itu meletakkan tabut perjanjian Geruang Maha Kudus Tiba-tiba muncullah awan putih kemuliaan Tuhan Yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam Salomo berlutut dan menadakan tangannya Serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai Bangsa Israel Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel Agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan Semua orang Israel memuji Tuhan Dan bergembira karena Tuhan sangat baik Dari kisah ini kita melihat Bagaimana perjuangan Raja Salomo Menggerakkan rakyatnya Untuk bisa membangun baik Allah Pada pelajaran di Buku Kalian Mengatakan saya lihat pada halaman yang kelima puluh Di sini dibelaskan Bagaimana baik Allah itu dijirikan Di sini membutuhkan 3.000 talenta emas 3.000 talenta perak 34 kilogram Berarti berapa? Banyaknya semuanya itu terkumpul Semua itu terkumpulkan Dengan jumlah yang sangat besar Nah anehnya Daud tidak menyesal Atau berat hati Menyumbangkan benda-benda yang sangat banyak Dan halus Yang malah relas dan bergembira Dan apa yang dilakukan oleh Daud Membuat orang-orang sekitar 3 jen Beri yang menanggung beban Membangun secara bersama Akhirnya Terkumpul Banyak benda-benda Berarti ya Pak Raja Daud mau membantu Raja Salomo anaknya Untuk membangun baik Allah Dia menyebabkan banyak hartanya Untuk membangun baik Allah Yang mendukung pekerjaan Tuhan Berikan emas perak Tembaga semuanya Untuk membantu Raja Salomo anaknya itu Membangun baik Allah Sempat Allah tinggal Bahkan kepala-kepala suku Kepala pasukan Para pekerja Semuanya juga berlomba-lomba Untuk mempersembahkan Ada yang mempersembahkan Waktunya Ada yang mempersembahkan Tenaganya Kirannya Untuk bersama-sama Satu tujuan Membangun baik Allah Banyak kisah tentang Memberi persembahan Dengan rela hati Tidak hanya ada Di kisah Raja Salomo Yang saat ini Dukat ketua Untuk membangunnya Dan ini juga ada Di perjanjian baru Nah Dalam perjanjian baru ini Di sini kita bisa melihat Bahwa Paulus memberikan pesan Halaman 51 Dia memberikan pesan Bahwa memberi dengan rela Dan suka kita Akan membawa berkat Itu perkataan Rasul Paulus Kepada jemaatnya Di Korintus Akan memberi berkat Tetapi itu bukan berarti Bahwa Allah Hanya akan memberkati kita Sekiranya memberi Persembahan Paulus mengatakan Allah mengasihi orang Yang memberi dengan Suka cita Dan selalu Mencukupkan Segala sesuatu Bahkan kadang-kadang Memberi dengan lebih Kepada orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Dengan begitu Tidak perlu ada Kekuatiran Ketika kita memberi Persembahan Kepada Tuhan Apabila Jika kita Tahu Bahwa persembahan itu Akan dipakai Untuk pelayanan Kasih Penolong orang-orang Yang kesusahan Kelaparan Sakit Atau Pendidikan Mereka Paulus mengatakan Bahwa dengan memberi Persembahan Dan secara Rela Kamu akan merasa gembira Ketika melihat Senging Temanmu Atau Orang yang Kamu berikan Sesuatu Seperti Nenek tadi Yang memberikan Bunga kepada Cucunya Kan Untuk lebih jelasnya Nenek Bacalah Kembali Kitab 2 Koritus Pasal yang ke-9 Aisli 6-15 Disitu Rasul-Pahlus Menyebutkan Ada syarat-syarat Yang harus Kita perhatikan Ketika kita Memberi Apa syaratnya itu Kalian tahu Apa syaratnya Ada 3 syarat Nah Syarat yang pertama Disini kita melihat Apa syarat yang pertama Memberi dengan Kerelaan Hati Untuk memberi Kepada Tuhan Harus datang Dari keputusan Hati Kerelaan hati Bukan dengan Paksaan Yang kedua Memberi Dengan apa ini Memberi Dengan Tidak dengan Sedih hati Atau Karena Paksaan Kita Tidak boleh Memberi Dengan Sedih Berduka Tidak boleh Dengan Suka Tita Kemudian Yang ketiga Memberi Dengan Suka Tita Ternyata Yang ketiga Yang Bisa Maya Yang pertama Memberi Dengan Kerelaan Dari Dalam Hati Kedua Memberi Tidak dengan Seti Hati Karena Paksaan Dibakasa Papa Mama Dibakasa Orang Lain Ketiga Memberi Dengan Suka Tita Suka Tita Disini Ungkapan Dari Apa Wajah Kita Ekspresi Kita Memberi Kalau Kita Sudah Siap Untuk Memberi Kepada Tuhan Tentu Kita Tanya Tanya Seperti Apa Yang Dapat Kita Berikan Kepada Tuhan Tata Kalian Bahwa Tentu Persembahan Kita Dapat Beragam Umumnya Kita Memberi Dalam Bentuk Uang Kalau Kita Ke Geja Misalnya Dibawa Kita Persembahan Tentunya Berbawa Uang Biasanya Ada Orang Orang Yang Dipercayakan Untuk Mengolah Uang Seperti Majelis Gereja Pengurus Gereja Yang Diberikan Tanggung jawab Untuk Mengolah Keuangan Gereja Untuk Membiayai Pelayanan Untuk Mereka Untuk Membiayai Pelayanan Misalnya Untuk Memberikan Biasiswa Kepada Semuanya Yang Anak Anak Yang Bisa Keseolah Untuk Membangun Gereja Supaya Lebih Nyaman Dalam Ibadah Membeli Perenggapan Perenggapan Gereja Perenggapan Perenggapan Selam Minggu Komisi Komisi Yang Lain Nah Persembahan Yang Kita Berikan Itu Terolah Oleh Majelis Oleh Panah Tua Pemurus Gereja Supaya Bermanfaat Untuk Pekerjaan Tuhan Di Gereja Selain Dalam Untuk Uang Persembahan Juga Dapat Berupa Barang Di Gereja Tentu Apalagi Di Masa Pandemi Ada Yang Mengumpulkan Beras Bakok Ada Yang Mengumpulkan Obat Obatan Masker Persembahkan Untuk Membutuhkan Itu Nah Ada Gereja Yang Persembahannya Berupa Barang Di Gereja Tentu Pada Hari Raya Panen Pada Hari Raya Panen Orang Membawa Panen Mereka Biasanya Gereja Yang Ada Di Berdesaan Mereka Menanam Kemudian Hasil Panen Mereka Mereka Bawa Ke Rumah Buhan Dalam Hari Raya Dan Persembahan Hari Raya Panen Mereka Persembahkan Apa Yang Mereka Panen Singkong Buah Buahan Salur Hayuran Itu Dibawa Ke Gereja Dan Dijarkan Persembahan Dan Dibawakan Kemudian Apa Hasil Hasi Bumi Dikumpulkan Hasi Bumi Dikumpulkan Untuk Dibusyikan Pada Orang Yang Membutuhkan Lagi Miskin Orang Tidak Bisa Dibeli Bahan Makanan Semuanya Setelah Dijarkan Bara Dibakan Bersama Ada Juga Yang Dijual Dilelang Dijual Dilelang Uang Yang Untuk Pekerjaan Tuhan Nah Anak Anak Dari Penjelasan Bu 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 Cik Tadi Dijakan Dari Buku Kalian Tadi Beras Dini Katakan Bahwa Memberi Persembahan Tidak Membuat Kita Merasa Terbilangan Ketika Kita Memberi Tuhan Tidak Membiarkan Kita Keturahan Justru Kita Merasakan Kelimpahan Tidak Hanya Kelimpahan Dalam materi Tapi Kelimpahan Suka Suka Dan Ketika Diberi Kesempatan Memberi Tidak Menunggu Kita Kaya Memberi Tidak Menunggu Kita Memeriki Kelimpahan Harta Memberi Dari Sedikit Sedikit Yang Kita Meliki Memberi Dari Apa Yang Kita Meliki Dari Kita Rela Memberi Dengan Kerelaan Dengan Suka Tidak Kepaksaan Tuhan Memberi Kesempatan Kita Tapi Saat Kita Memberi Dengan Paksaan Dengan Engga Engga Semua Kui Memberi Tuhan Memberi Kita Anak Anak Tugas Sebarang Minggu Ini Kita Lihat Pada Aleman 52 Coba Kita Lihat Pada Aleman 52 Ada Tugas Yang Untuk Kalian Kalian Ini Tugas Kalian Aleman 52 Disini Ada Tiga Pertanyaan Kalian Jawab Kalian Tulis Di Buku Kalian Foto Kapan Dan Dimanakah Kamu Memberikan Persembahan Untuk Tuhan Kalian Ceritakan Apa Kamu Beri Persembahan Gimana Kamu Berikan Persembahan Sesuai Pengalamannya Kalian Apakah Tujuan Kita Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Kalian Bisa Lengkapi Tabel Yang Ada Disini Kalian Pernah Memberikan Persembahan Dalam Bapa Tari Ini Aku Mau Rala Dulu Ini Halamannya Supaya Kalian Tidak Bingung Halaman Berapa Tugasnya Halaman 50 Berapa 52 Kalian Juga Lihat Tabel Isinya Ada Tabel Kalian Jenis Persembahan Apa Uang Untuk Berija Berija Untuk Apa Makanya Saya Memberikan Roti Roti Siapa Untuk Pengemis Yang Saat Itu Sedang Kelaparan Supaya Dia Tidak Tak 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 Coba Ingat Apa Yang Sudah Pernah Berikan Pada Orang Lain Itu Persembahan Anda Memberikan Waktu Misalnya Menemani Adik Persembahan Juga Waktu Berikan Pada Siapa Adik Supaya Adik Tidak Sendirian Adik Adik Menjaga Adik Nyaman Tidak Jangan Kumpulkan Di YC Yang Kusiatan Kapan Kumpulannya Hari Minggu Jangan Sore Oke Tidak Pertama Percara Yang Keenak Nah Selanjutnya Dibuang Kita Masukin Percara Yang Kedua Percara Hari Kami Bersyukur Pada Hari Ini Bersama Percara Agama Tentang Kesembahan Tolong Kami Tuhan Supaya Kami Dimampukan Untuk Bisa Memberi Dengan Suka Cita Dengan Tulus Hati Dari 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 Kami Tentang Percara Kami Tuhan Selanjutnya Saya Bersyukur Dan Membagikan Berkat Itu Kepada Orang Orang Seling Kami Yang Membutuhkan Terima kasih Tuhan Yesus Kami Serahkan Seluruh Doa Kami Dalam Tuhan Yesus Dan Dari 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 Dari